hello earth welcome back with me and this ninja rr albino project and we are the earth oke guys jadi hari ini kita lagi senggang banget nih dan ibarat kita nih lagi sembari mengkonsentrasikan ke dunia motor alias sekarang motor dua tak yang lagi in di indonesia nih gua langsung kasih tahu yang kemarin ibarat gua udah bocorin sedikit ya gua punya rr putih albino yang dimana ini harus banget kena sentuhan-sentuhan detail untuk finishing masalah part dan bodinya jadi gini guys ketika kita bongkar ini mobil hi dig how are you today i'm good i'm good oke jadi yang kita patut cek dalam membeli motor adalah satu seperti ini guys ini rangka-rangkanya kita lihat dulu dan ternyata guys kemarin emang sebenarnya ini mobil gua dapat dengan kondisi yang sudah di convert ke ninja ah oh iya motor sorry guys jadi ini kita pusing sebenarnya ya antara penyebutan motor atau mobil karena kita perlakukan sama gitu guys sebenarnya jadi miss miss bahasa motor atau mobil mohon maaf alias gua akan ganti menjadi kendaraan bener nggak nah jadi kendaraan ini yang kita dapat kemarin sudah di convert ujung alias bujur belakangnya dari rr old menjadi rr new guys dan ternyata setelah kita bongkar setelah kita belanjakan partnya cukup banyak juga guys dan ini nih lihat jadi si tabung buat oli samping ini bener-bener pakai akrilik ya gua nggak tahu sih kayaknya kalau di dunia balap gitu untuk drag-dragan kali ya kalau tabung akrilik ini ya mungkin buat rangka yang udah dipotong-potong drag itu kayaknya cocok ini pakai begini tapi kalau aliran kita disini yang pengen motor itu tampilannya mantap alias clean gua paling suka motor disini berkelas alias berspek clean tapi rapi gitu guys ya jadi anak-anak dua tak gimana nih sarannya nih menurut kalian nih berhubung gua juga ibarat disini pemain baru kita disini sadarin banget bahwa ya kita belajar ini kita sama-sama belajar tapi dengan adanya kelebihan kita dalam restorasi disini kita coba salurkan semua nih di motor-motor rakitan kita dan tentunya kalau kita ngeliat ini motor untungnya kalau dari bahasa accident itu nol karena ini motor masih ibarat kayak mulus banget guys dan tidak ada sama sekali cacat-cacat tanda-tanda bekas bekas crash alias lulus sensor gua juga gitu makanya gua kemarin langsung ambil langsung gua beli nggak pakai pikir panjang guys dan tentunya ini anak-anak nih lagi ngebongkar-bongkarin semua dulu gua juga membeli beberapa part yang ibaratkan ini perlu banget nih di ninja nih jadi for your information juga guys kenapa ini bisa disebut RR Albino karena emang bawaan pabriknya pada tahun 2010 ke 2011 alias cuma keluar satu tahun ada warna putih jadi ini special unit from di atpm di Indonesia gitu guys warnanya putih asli gitu oke ditambah lagi gua kasih tau kalian ini adalah box oli samping ini tabung air radiator nih guys coolant ya dan gua mau coba sedikit tampilannya si ninja itu menggunakan lampu sen NSR SP jadi tampilan seperti apa nanti mungkin gua bakal kasih tau kalian dan mudah-mudahan informasi ini bisa sangat berguna buat kalian pengguna RR ataupun ninja ya so stay tune guys dan gua ingetin juga kita disini ada tujuh Instagram ada disini linknya dan tentunya subscribe guys karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian boleh like comment dibawah help us dan tentunya bagikan video video ini ke temen-temen kalian ya jadi so gua langsung lanjut aja nih bongkar ngebantuin anak-anak dan ya gua bakal kasih tau footage-footage ini motor detil-detilnya seperti apa oke guys stay tune guys oke guys jadi ini adalah salah satu benda yang menurut gua kita udah apa-apa ya oke guys jadi ini adalah salah satu benda yang menurut gua itu bisa dua, imut, tapi kayaknya gue gak kepake ini buat apa sih, maksudnya buat musuh sendiri atau gimana ini tadi gue lepas, ini fungsinya adalah pengganti tabung air radiator yang kenapa gue kemarin langsung beli ini, tabung tuh diganti sama ini konon katanya, kalau ganti-ganti seperti ini itu bisa membuat lebih stylis ya, secara tailook gitu guys, katanya cuma kalau di aliran, kita build motor disini, kita gak, kita maunya OIM balik lagi, fashion all function, jadi gue terlalu resiko nih menggunakan ini sampai akhirnya, ini gue take out, gue buang, gue gak mau pake lagi sampai gue pengen oriin semua tuh motor lanjut lagi guys jadi gini guys, kalian mau liat kenapa gue paling benci namanya ninja dikasih lampu sen yang begini kalau bicara soal fungsi, emang katanya menurut manusia doainnya sudah bermain ninja biar nyelipnya tuh gak nyangkol katanya guys, tapi menurut gue, aduh jelek banget gitu, dan ngerusak bodi lihat, ini sayang banget sih maksudnya bisa sampai ngecap begini nih gara-gara mungkin kan ketekan sama rumah-rumahannya itu berbahan plastik dan terkena panas akhirnya bodinya tuh yang kena tuh ini gue kesel banget sih wah ini udah gak bisa di restore jadi gue langsung ambil kompaun dan gue nipoles yang dikit-dikit nih seenggaknya gak berwarna hitam-hitam dekil gitu guys so, nanti kalian juga bisa lihat perbandingannya ketika ini ninja menggunakan lampu sen yang kayak tadi itu yang segitiga kayak, ya begitulah lawan sen samping NSR SP jadi kalian bisa pelajaran kalau cocok, kalian ikutin jalannya kita-kitaan di sini oke guys nah, jadi guys ini adalah salah satu triknya untuk memasang lampu sen NSR nih yang berbentuknya begini tadi tuh ada kakinya nih di belakang tapi berhubung gue gak mau ngebolongin si lubang lagi nih di Miminja akhirnya gue korbanin ini tadi dipotong nih guys sampai akhirnya ini nanti rata dengan karet dan nge-plug langsung dengan bodi dan tentunya kalau kalian beli bawaannya soketnya tuh seperti ini panjang nih dan ini informasi yang ibaratkan gue bisa share kasih tau kalian tuh, itu soket bawaan dari si NSR dipotong diganti ini gak kepake lagi nih guys yang bawaannya kita gantinya seperti ini guys jadi dia tuh rumah-rumahannya lebih kecil ya lebih slim jadi kayak karet gitu gue bukain buat kalian nih nah seperti ini guys nah bentuknya seperti ini jadi dia ini fungsinya kayak cuman langsung nge-grip ke lubang karet nih guys kalau kalian mau lihat tuh langsung masuk langsung selesai ya jadi ini bisa langsung rata dengan bodi cespleng so gue langsung lanjut lagi untuk pemasangan kenalpot guys jadi ini kenalpot yang dulunya bekas di ninja Z-Egg gue karena Z-Egg gue full build jadi original lagi guys so gue pasangin kenalpot yang kalau gak salah bikinan perubah lingga deh jadi gue pasangin nih ke si RR putih tampilannya seperti ini oke guys jadi kita sudah beres tahap pertamanya untuk bikin ini motor seenggaknya agak lebih baik menurut kalian gimana? karena dengan posisi motor yang seperti ini udah diganti sennya nih NSR SP punya dan gue ganti tadi bawa belakangnya nih lampunya yang clear jadi untuk menyamakan aksen si bodi mobil putih jadi sedikit kayak US-US gitu lah ya gak tau menurut kalian cocok gak? boleh komennya di bawah dan tentunya untuk kerjaan-kerjaan detail lagi kalian boleh add 7 instagram kita nih dan tentunya kalau untuk motor kita ada at earth.motoclass jadi kalian boleh share foto-foto kita disana dan tentunya siapa yang mau foto motor 2 taknya atau motor-motor yang lainnya di update sama kita dan kita editin boleh langsung DM-DM aja pokoknya keep in contact guys mungkin kesulitan dalam merakit si Minja ini hari ini adalah yang paling kerasa adalah bebersihnya sih guys tetep bebersihnya itu yang udah ibarat kan tuh paling males kalo dapet motor bahan tuh begini kotor banyak karat dimana-mana sampai akhirnya ya kita sebelum memasang partenya kita bebersih dulu tuh sampai akhirnya di kotor sudah terakhir seperti sekarang ini oke dan ditambah lagi menurut kalian cocok gak kalo lampu saya ini diganti untuk ini jadi alunannya tuh lebih keliatannya smooth ya lebih slick gitu motor ya yang tadi katanya orang ngomong kalo saya ninja di sebelah sini bisa akhirnya sekarang gue ganti ini dan mudah-mudahan sih lebih berguna jauh sih guys makanya nanti malam mungkin gue bakal coba riding di motor gue bawa pulang dulu sekalian gue moles-moles karena gue hobi banget sih namanya bebersih mobil atau gak motor gue di rumah gue hobi banget so mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi pokoknya thank you for watching and be the best on a trip see ya so Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton